Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel Nabla Education Oke, teman-teman pada video kali ini Kita akan membahas ya Pembahasan soal Olympia Designs Nasional SMP Tingkat Kabupaten Kota tahun 2018 Bidang studi ilmu pengetahuan alam Oke, tapi pada video kali ini Saya akan membahas soal-soal Bagian fisika Jadi karena IPA ya kan ada dua bagian kan Ada biologi, ada fisika Nah, yang akan dibahas di video ini adalah Bagian fisika Oke, langsung kita mulai ya Jadi soal fisikanya itu dimulai dari soal nomor 26 Dan soal ini adalah soal tentang listrik statis Kita baca dulu soalnya Terletak di titik-titik A, B, C, dan D Seperti pada gambar Tingkaran pada gambar berdiameter 2R Diketahui Ki A, Ki B, dan Ki C berurutan adalah Satu kolom, minus satu kolom, dan satu kolom Supaya gaya total yang dialami Ki B sama dengan nol Maka muatan Ki D adalah titik-titik Oke, kita coba ya Kerjakan soalnya Jadi Di sini ya Di A itu ada muatan yang besarnya satu kolom kan Kemudian di B itu ada muatan yang besarnya minus satu kolom Di C itu satu kolom juga Pertanyaannya adalah Berapakah muatan di D Ya, di sini Kita sebut sebagai Ki D Itu berapa Supaya gaya yang dialami di B adalah nol Oke, ya Belum kita bahas Ya, teman-teman ingat dulu Kalau ada Dua buah muatan Ya, dua buah muatan Maka Gaya yang bekerja pada muatan tersebut Ya, dirumatkan oleh hukum kolom itu Besarnya adalah F sama dengan K Ki satu Kali Ki dua Dibagi dengan R R kuadrat ya Kemudian Arahnya Kalau mereka muatannya sejenis Maka akan tolak menolak Dan kalau berbeda jenis Akan tarik menarik Nah, sekarang kita tinjau ya Antara A sama B Dan B sama C Gitu kan Kalau kita lihat Seperti ini A dan B Itu dibisahkan Oleh Jarak Ya, misalnya berapa jaraknya Kita bisa cari ya Karena di sini Jari-jarinya itu R Nah, di sini juga R Maka Otomatis Sisi Ini kan juga lurus kan Ini kan Nah, sisi miring ini Nilainya adalah R akar Dua ya Teman-teman bisa mudah Membuktikannya dengan menggunakan Kita goras ya Dengan cara yang sama Maka jarak antara BC juga sama R akar Dua Ya Kemudian Karena muatan A itu positif Dan muatan B itu negatif Maka Gaya yang bekerja Antara B dan A Adalah gaya tarik Menarik Ya, arahnya berarti Ke Arah A Demikian juga Dengan B dan C Arahnya juga ke arah C Dia akan tarik Menarik ya Jadi seperti ini Gayanya Kita bisa Tulis ini Misalkan ya Yang di sini itu F BA Kemudian Antara B dengan C Juga sama Di sini F BC Nah Sudut yang dibentuk Oleh dua gaya ini Pasti 90 derajat Kenapa? Karena Ingat konsep lingkaran Sudut yang menghadap Ke diameter ya AC itu diameter Besarnya pasti 90 derajat Sudut B ini ABC itu membentuk Sudut 90 Karena dia menghadap Ke diameter Atau bisa dilihat juga Dari sekitiganya kan Sekitiga ABC itu Sekitiga sama Kaki Makanya Sudutnya pasti sama ya Di sini pasti 45 Di sini juga 45 Oke Oke kita langsung masuk Ke analisanya ya Jadi Antara BC ya Ini kita sebut Gayanya itu FBC Dan di sini adalah FBA Nah karena mereka itu Membentuk sudut 90 Maka FBA dan FBC itu akan Menghasilkan Resultan gaya Ya Sebagaimana di sini Saya gambarkan Garis biru ya Panah warna biru ini Kita sebut saja Ini F Resultan Satu gitu ya Yaitu Resultan antara FBA Dan FBC Berapa 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 Besarnya FK Resultan 1 itu FR1 itu Tidak lain adalah Akar Ingat Penjumlahan Resultannya Akar FBA Kuadrat Ditambah FBC Kuadrat Nah Jadi seperti ini Nah Agar gaya yang Dialami B itu Sama dengan 0 Maka Muatan D itu Harus Menghasilkan Gaya Di B Yang arahnya Berlawanan Dengan F Resultan 1 Berarti Arahnya Harus Kebawah Jadi FBD Itu Arahnya Harus Kebawah Kita Misalkan Kesini Ini FBD Nah Supaya 0 Maka Besarnya FBD Itu Harus Sama Dengan F Resultan 1 Berarti Supaya Kita Bisa Mencari Muatan D Kita Cari Dulu FR1 Berapa Kita Hitung Dulu Daya Antara B Dan A Kita Hitung Dulu Di atas Sini FBA Berapa Nilainya FBA Itu FBA Itu Nilainya Sama Dengan K K K KB Itu 1 Minusnya Sudah Kita Ganti Dengan Arah Jadi Kita Tulis Besarnya A Kemudian K A Juga 1 Dibagi Dengan Jarak A Dan B Itu Adalah R Akar 2 Dikwadratkan Berarti Besarnya Berapa K K K K K K 1 K K K K Dibagi R akar 2 Kwadrat Berarti 2 R Kwadrat Kemudian Kita Cari Besarnya FBC FBC Kita Cari F B Dan C Angkanya Kan Sama Persis Kan Berarti Nilainya Sama Dengan Ini Yaitu K Per 2 R Kwadrat Nah Karena Sudah Tahu Nilai FBA Dan FBC Maka Kita Bisa Cari FR1 Disini Yang Menggunakan Persamaan Ini Berapa Berarti FR1 Kita Cari FR1 Sama Dengan Akar Dari Nah Karena Ini Sama Kita Misalkan A Maka Ini Juga A Besarnya Berarti FR1 Itu nilainya Sama Dengan A Kwadrat Ditambah Dengan A Kwadrat Atau Sama Dengan Akar 2 A Kwadrat Atau A Kwadratnya Bisa Diakar Keluar Sama Dengan A Akar 2 Nah Kita Kembalikan Nilainya Jadi FR1 Sama Dengan A Itu Berapa K Per 2 R Kwadrat Akar 2 Kita Tulis Akar 2 Nah Ini Juga Dapat Nilai FR1 Nah Kemudian Kita Masukkan Syaratnya Supaya Gaya Total Di B Itu Sama Dengan 0 Maka FBD Harus Sama Dengan FR1 Berarti FBD FBD Itu nilainya Harus Sama Dengan K Per 2 R Kwadrat Akar 2 FBD Segini Apa Itu FBD FBD Itu Gaya Antara B Dan D Berapa Besarnya Kita Cari Kita Ganti Warna Dulu Aja Biar Beda Nah Kita Cari Disini Ya Sebelah Sini FBD Berapa FBD FBD Itu Sama Dengan K K Kali Muatan D Min 1 Kita Tulis 1 Dan Kali Muatan D Dibagi Dengan Jaraknya BD Berapa Disini Kita Lihat Ini D Disini B Jaraknya Tidak Lain Adalah 2 R Ini 2 R Kwadrat Nah Sebelum Kita Menghitung Ini Kita Lihat Dulu Analisa Jenis Muatan Kidenya Kan Muatan B Itu Negatif Sedangkan FBD Harus Berarah Ke Bawah Maka Otomatis Antara B Dan D Harus Tolak Menolak Maka Muatan D Itu Otomatis Jenisnya Adalah Negatif Negatif Dulu Kita Tahu Jawaban C Dan Jawaban D Pasti Salah Tinggal A Dan B Jadi Jenis Muatan D Nya Adalah Muatan D Oke Kita Masukkan FBD Tidak lain Adalah Ini Jadi K Dikali Akar 2 Dibagi Dengan 2R Kuadrat Sama Dengan K Dikali 1 Dikali Dibagi 2R Dikwadratkan Berarti 4R Kuadrat K Nisnya Negatif Tadi Sudah Kita Bahas Ya Jadi Jawaban Yang Sesuai Adalah Yang D Nah itu soal nomor 26 dan pembahasannya seperti itu Oke ya mudah-mudahan bisa dibahami ya Kita lanjut di soal nomor 27 Nah kita lihat soalnya sebuah voltmeter DC digunakan untuk mengukur beda potensial pada sebuah rangkaian arus searah Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa beda potensial listrik yang terukur adalah Oke kita bahas soal ini ya Ini tentang pembacaan alat ukur Oke sudah sangat familiar dan ini soal yang cukup mudah ya Kalau kita diberi soal seperti ini Maka cara membaca alat ukurnya adalah Kala yang ditunjuk Kala ditunjuk Kemudian dibagi dengan kala maksimumnya Dikalikan dengan batas ukur Nah kita lihat Kala yang ditunjuk disini ya berarti kan angka ini nih Nah berarti ini berapa Ini kan 3 sini 4 Ada 5 bagian ya Berarti disini kan 0,2 kan 0,4 maaf ya 0,4 berarti Nah 0,4 berarti Kala yang ditunjuknya adalah 3,4 Dibagi maksimumnya itu 5 Dikali dengan batas ukurnya kita lihat di bawah sini Itu 10 volt Nah sama dengan 5 nya kita soret dengan 10 dapat 2 2 kali 3,4 6,8 volt Nah dapat ya Jadi jawabannya adalah yang C Selanjut ke soal berikutnya Nah ini tentang listrik dinamis Berhatikan diagram rangkaian arus searah di bawah ini Perbandingan kuat arus listrik Dan perbandingan daya listrik pada hambatan R1 dan R2 adalah titik-titik Oke sebelum mengerjakan ini Ada konsep penting ya Yang perlu teman-teman ingat Kita lihat bahwa R1 dan R2 disini adalah rangkaian paralel Sehingga Yang bekerja pada R1 dan R2 Itu voltasinya sama Atau tegangannya sama Di R1 dan R2 itu V nya sama Oke Kita cari dulu nih V yang ada disini berapa ya Kita cari dengan menggunakan hukum Ohm Nah kita cari dulu Hambatan totalnya ini R totalnya berapa Nah R total yang bekerja Itu kan sama dengan R paralel Kan ditambah dengan R kesil ini Hambatan dalam disini Kita cari dulu R paralelnya Nah R paralelnya kita cari 1 per R paralel sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 6 Berarti Ini kita samain penyebutnya 6 Ini 3 ditambah 1 ya Berarti 4 per 4 per 6 Atau R paralelnya Itu sama dengan 6 per 4 Atau 1,5 Ohm Berarti R totalnya Bisa dihitung ya Ini 1,5 ditambah R kecilnya 0,5 Di 2 2 Ohm Ini R totalnya Lalu kita bisa hitung nih Arus fisik yang mengalir disini I nya berapa Ini kita hitung dengan hukum Ohm I itu sama dengan V total Dibagi dengan R R total Berarti V nya itu 12 R totalnya itu 2 Sama dengan 12 bagi 2 Berarti 6 Ampere Berarti arus yang lewat sini Adalah 6 Ampere Nah sudah Lalu untuk memudahkan Kita cari dulu nih V yang ada di Sambatan sini Ya Anggeplah ini A Ini B Kita cari VAB dulu ya Kita cari dulu VAB nya berapa sih VAB itu sama dengan I I Dikali R RAB saja Yaitu R Paralel itu I nya itu 6 Dikali dengan RAB nya berapa 1,5 ya 1,6 Dikali 1,5 Sama dengan 9 Volt Nah Apa artinya Artinya Pada R1 Dan R2 Itu masing-masing Bekerja 9 Volt Disini juga Bekerja 9 Volt Karena Apa namanya Tegangannya sama Nah sekarang kita baru Kerjakan soalnya Perbandingan kuat Alus listrik Di R1 Dan R2 Jadi kita suruh Bandingkan I di R1 Dibanding I di R2 I di R1 Berarti V Dibagi R1 I di R2 Berarti V Dibagi R2 V nya berapa 9 Dibagi 2 Nah R1 nya 2 Dibagi 9 Dibagi 6 Atau kita bisa balik ya 9 per 2 Dikali 6 per 9 Dibagi kan Sama dengan Dikali Tapi kita balik 9 nya kita coret Kemudian 2 nya kita coret Dapat 3 Berarti 3 banding 1 Perbandingan arusnya Adalah 3 banding 1 Oh masih banyak ya Yang salah ini Nah sekarang kita cari Perbandingan Dayanya ya Daya di R1 Dibanding Daya di R2 Ingat Daya itu kita bisa pakai Persamaan gini ya V kuadrat Per R Itu boleh juga V kuadrat Per R1 Dibagi V kuadrat Per R R2 Nah V di R1 Dan R2 Kan sama kan Ya sama-sama 9 volt Maka kalau kita Balik nih V kuadrat Per R1 Kali R2 Per V kuadrat V nya sama Kita coret Kemudian Kita masukkan nilainya R2 nya itu 6 R1 nya itu 2 Berarti sama 3 banding 1 Berarti perbandingan Arusnya adalah 3 banding 1 Perbandingan dayanya Adalah 3 banding 1 Jawabannya adalah Yang pilihan Itu dia soal nomor 28 Kalau kalian ada Pertanyaan Atau ada Refiki Terhadap Pembahasan ini Bisa dituliskan Di kolom komentar Kita bisa diskusi Nanti di sana Oke kita lanjut Soal nomor 29 Jadi ini Tentang gerak Sebuah benda Bergerak lurus Pada sumbo X Mulai dari titik Pusat koordinat Dengan kecepatan Berubah terhadap Waktu Sesuai dengan Grafik di samping Posisi benda Pada saat 15 sekon Adalah Titik titik Oke ya Jadi ini Digambar cuma sampai 10 sekon Tapi pertanyaannya adalah Posisi pada saat 15 sekon Kita gambar aja disini 15 Nah Ini ya Oke kita lihat disini Nah Digambar Disini adalah Grafik kecepatan Kecepatan Oke Kemudian Kalau teman-teman lihat Kecepatannya kan Trendnya itu menurun ya Dari 10 Menjadi 0 Terus disini Ada nilai negatif Apa artinya disini Di titik 10 ini Artinya Karena kecepatannya negatif Maka dia berubah Arah kecepatan Berubah arah Kecepatan Oke ya Nah Untuk mencari posisi Karena ini grafiknya VT Kita cukup Mencari Luas aja Nah Kita cukup cari luas disini Yang bagian atas ini Kita sebut luas 1 Luas 1 Ini kan positif ya Berarti dia Anggaplah dia geraknya Ke kanan gitu kan Kesumbuh X Mulai dari titik koordinat Berarti ke kanan Sampai 10 sekon itu dia ke kanan Nah ke kanan Nah disini sampai 10 sekon Ini luas satunya ini Luas 1 Ingat ya Luas itu sama dengan Jarak ya Kalau dia Grafiknya VT Kemudian Dari 10 sekon Ke 15 sekon Itu Kecepatannya negatif Berarti dia Berubah arah kecepatan Nah tadinya ke kanan Berubah menjadi ke kiri Jadi dia balik arah ke sana Nah disini sampai 15 Sekon Nah ini yang luas 2 Disini Nah ini luas 2 Nah posisinya mana ya Posisinya disini sekarang Nah disini Masih di Kanan Ini asuannya ya Ini asuan X sama dengan 0 Berarti posisinya masih di kanan Sumbuh X Tinggal kita lihat Besarnya berapa Oke kita Bisa Cancel jawabannya yang salah ya Ini di kiri salah Kemudian di kiri salah Berarti kalau enggak B Saya jawabannya ya Kita lihat dulu Berapa jawabannya Oke kita hitung luas 1 dulu Luas 1 Itu sama dengan Luas segitiga kan Jadi Tengah Dikali Alasnya itu 10 Kali tingginya 10 Berarti sama dengan Soret Ini dapat 5 5 kali 10 Berarti 50 meter Berarti Luas 1 nya 50 meter Arahnya kemana Ke kanan misalkan ya Kanan Kemudian yang luas 2 Nah teman-teman lihat Disini kan Gradienya kan sama kan ya Gradienya kan sama ini Jadi kurus Kalau dari 10 Sekon Menjadi 0 Itu butuh Waktu 10 detik Maka dari 0 Eh maaf Dari 10 Sekon Ke 15 Sekon Itu Yang terjadi Disini Percepatannya itu Akan menjadi Negatif 5 Nah Kalau bingung dengan Cara ini Kita bisa cari Dengan menggunakan Percepatan ya Kita cari Percepatannya dulu Atau perlambatannya Perlambatan itu kan sama dengan Delta V Dibagi delta T ya Kita Ambilkan arahnya dulu Delta V nya berapa ini Dari 10 menjadi 0 Berarti 10 Dibagi delta T nya 10 sekon juga nih Pada bagian yang pertama itu Jadi perlambatannya 1 meter per sekon Kuadrat Nah Kita bisa nyari Kecepatan saat 15 detik disini Berarti VT Sama dengan V0 Plus AT Nah kenapa plus disini Karena arahnya sudah Berbalik arah Jadi dia Olah-olah seperti Di bercepat gitu ya V0 nya itu 0 Pada saat 10 sekon Ditambah A nya 1 T nya Dari 10 ke 15 5 Jadi sama dengan 5 Per sekon Maka disini 5 ya Negatif 5 Maka dengan mudah Kita bisa cari luas 2 Luas 2 itu Sama luas segitiga Setengah Dikali alasnya itu 5 Dikali tingginya Berapa Tingginya 5 juga Jadi sama dengan Kita coret Coret Berarti 2,5 2,5 x 5 12,5 meter Ke kiri Nah berarti Perpindahannya Kita kasih warna yang berbeda Jadi perpindahannya Adalah Ini Berapa nilainya Ya Perpindahannya ini Luas Yang 2 itu 12,5 Yang pertama ini 50 Maka perpindahannya adalah 50 dikurang 12,5 Yaitu 37,5 meter Dimana arahnya Masih di kanan Sumbu X Atau E Masih di kanan Pisat koordinat Atau Atuan Yang kita buat ini Jawabannya adalah Yang E Oke Nah itu dia Soal nomor 29 ya Tentang gerak Oke kita lanjutkan Ke soal nomor 30 Ini tentang Kalor ya Kita lihat soalnya Andi menuangkan 50 ml susu Bertemperatur 5 derajat Celcius Dan 50 ml air Bertemperatur 25 derajat Celcius Kedalam Sangkir Aluminium Yang bermasa 100 gram Diketahui Masa jenis susu Adalah 1030 kg Per meter Kubik Dan masa jenis air Adalah 100 Maaf 1000 kg Per meter Kubik Kalor jenis susu Air Dan Aluminium Berturut-turut Adalah 3,9 4,2 Dan 0,9 Satuannya Kilo Joule Per kilogram Kelvin Jika Temperatur awal Sangkir Tersebut Adalah 25 Yang berarti Sama dengan Temperatur air Maka Temperatur Akhirnya Adalah Ini tentang Kalau teman-teman Perhatikan Soal ini Adalah Soal Tentang Asas Black Ini soal Tentang Asas Black Nah dimana Menurut Black Itu Kalau kita Mencampurkan Atau Membuat Sampuran Antara benda Satu Benda Dua Yang suhunya Berbeda Maka Akan terjadi Keseimbangan Itu Kalor yang Dilepas Oleh Sistem Yang lebih Tinggi Suhunya Itu akan Sama dengan Kalor yang Diterima Oleh Sistem Yang lebih Rendah Oleh Zat Yang Lebih Rendah Oke Disini Kita Punya Tiga Zat Yaitu Susu Kemudian Air Dan Sangkir Aluminium Nah Kalau kita Lihat Disini Air Itu Suhunya 25 Aluminium Itu Suhunya 25 Maka Yang Melepas Disini Itu Tidak Lain Adalah Air Dan Sangkir Kemudian Susu Itu Suhunya 5 Derajat Celsius Maka Susu Itu Menerima Nah Berarti Asas Baginya Kita Masukkan Jadi Ki Sangkir Ditambah Dengan Ki Aluminium Oh maaf Ditambah Dengan Ki Air Kita Hapus Dulu Oke Nah Kita Kembalikan Oke Ki Cangkir Ditambah Dengan Ki Air Yang Melepas Ini Itu Sama Dengan Ki Aluminium Oh Ki Air Susu Ya Susu Oke Ki Cangkir Berarti Apa M Cangkir Dikalikan C Cangkir Dikalikan Delta T Ditambah Ki Air Itu Berarti M Air Dikalikan C Air Dikalikan Delta T Sama Dengan Ki Susu Berarti M Susu Dikalikan C Susu Dikalikan Delta T Oke C Air Sudah Ada Datanya Di Soal C C Cangkir C Air Dan C Susu Sudah Ada Datanya Di Soal Nah Kita Lihat M Sangkir Apakah Ada M Sangkir Sudah Ada 100 gram Berarti Kita Ubah Ke Dalam Kilogram Karena Disini Kilogram Berarti Kita Ubah M Sangkir 100 Gram Berarti 10 Angkat Min 1 Atau 0,1 Kilogram Dikali Dikali Dengan T C C Sangkir Berapa T C Sangkir N 0,9 Aluminium Dikali 0,9 Kilo Joule Per Kilogram Kelvin Dikali Delta T Karena Dia melepas 25 Dikurang Suhu Kir Oke Ditambah Dengan M Air Apakah Ada M Air Disini Belum Ada Yang ada Volume Air Disini 50 ML Berarti M Air Berarti V Air Dikali Ro Air V Air Itu 50 ML Atau Kita Ubah Ke Meter Kubik Berarti 50 Kali 10 Pangkat Min ML Itu Sentimeter Kubik Berarti Min 6 Ubah Ke Meter Kubik Ini Satuannya Meter Kubik Oke Dikali Dengan Ro Air 1000 Berarti Ini 1000 Kita coret Ini tinggal Min 3 Kemudian Ini 50 Berarti Min 2 Berarti 0,05 Kilogram Kemudian Yang Susu Juga Sama Caranya M Susunya Kita cari Berarti V Susunya 50 Meter Juga Berarti 50 Kali 10 Pangkat Min 6 Dikali Ro Susunya 1 0 3 0 1 0 3 0 Sama Dengan Nih Nolnya Kita Coret Coret Min 4 Kemudian 5 Dikalikan 103 3 Itu Berapa 5 Dikali 103 Kita Gunakan Kalkulator Dulu Ya Cepat Menghitungnya 5 Kali 103 Oke 515 5 Kali 103 Itu 515 515 Kali 10 Pangkat Negatif 4 Nah Berarti 0,0 0,0515 Kilogram Nah Dapet M Susunya Dapet Jadi Kita Masukkan Juga Disini M Susu Nanti M Airnya Kita Masukkan 0,05 0,05 Kilogram Dikalikan Dengan C Airnya Itu 1000 Serib Airnya 4,2 Ya Kalau bisa 1000 1000 Dukkan Rho Air Ya Nah Hapus Dulu Berarti Airnya Itu 4,2 Oke Kita Masukkan 4,2 4,2 Kilojoule Per Kilogram Kelvin Kemudian Delta T Sama Berarti 25 Dikurang V Sama Dengan Yang I Susunya Berarti M Susunya Itu 0,05 0,0515 Kilogram Dikali C Susu Itu 3,9 Kilojoule Per Kilogram Kelvin Dikali Delta T Berarti V Min 5 Nah Teman-teman Tinggal Hitung Aja Disini Ya Hitung Aja Nanti Akan Mendapatkan Nilai T Itu Mendekati Nilai 12 Sekian Derajat Celsius Maka Jawaban Yang Sosok Adalah Yang A Selanjutkan Perhitungannya Akan Mendapatkan Nilai T Sekitar Ini Oke Itu Soal Nomor 30 Bisa Dibahami Soal Nomor 30 Ini Tentang Asas Black Oke Kita Lanjut Ke Soal Nomor 31 Bayangkan Sautas Kabel Vertikal Dialiri Aksistik Dari Bawah Ke Atas Kabel Tersebut Berada Dalam Daerah Medan Magnetik Seragam Yang Arahnya Dari Utara Ke Selatan Akibat Akibat Akibatnya Pada Kawat Bekerja Gaya Magnetik Sehingga Kabel Melengkung Ke Arah Mana Nah Ini Tentang Gaya Lorenz Tentang Gaya Lorenz Oke Teman Teman Ingat Persamaan Gaya Lorenz F Sama Dengan B I L Sin Theta Kalau Antara I Dan B Sudah Sudah Lurus Maka Sin Thetanya 90 Tinggal B L Saja Nah Arahnya Itu kan Kalau kita gunakan Aturan Tangan Kanan Seperti Ini Atas Itu Jempol Menunjukkan Arah I Arah Arus Kemudian Jari Telunjuk Itu Arah B Kemudian Jari Tengah Itu Arah F Nah Kita Aplikasikan Coba Teman Tengah Praktekan Tangan Kanan Kalian Bentuk Seperti Ini Ini Jari Telunjuk Ini Jempol Kemudian Ini Jari Tengah Ini I Ini B Kemudian Yang Jari Tengah F Oke Kemudian Aplikasikan Itu Di Soal Nomor 31 Kawat Itu Di Arus Dari Bawah Ke Atas Berarti Jempol Mengarah Bawah Ke Atas Kemudian Berarti Dalam Media Magnetik Yang Seragam Dari Arah Utara Ke Selatan Di Utara Ke Selatan Kita Buat Nah Ke Selatan Maka Kabelnya Akan Melengkung Ke Arah Mana Kita Lihat F Nya Ke Arah Mana F Kita Buat Dua Dimensi Jadi Gini 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 Kita Buat Seperti Ini Ini Utara Ini Timur Ini Selatan Ini Barat Berarti Yang Masuk Ke Kertas Itu Di Bawah Yang Masuk Kertas Itu Berarti Gini Berarti Bawah Kemudian Yang Keluar Kertas Itu Berarti Atas Kita Aplikasikan Jadi Kabelnya Mengarah Dari Bawah Ke Atas Berarti Jempolnya Kita Arahkan Menuju Kita Dari Bawah Ke Atas Dari Dalam Keluar Kemudian Medan Magnet Dari Utara Ke Selatan Berarti Ke Bawah Jempolnya Menuju Kita Bawah Maka Jari Tengah Kita Akan Mengarah Ke Arah Timur Teman Tengah Bisa Praktikan Jadi Jadinya F S akan Mengarah Ke Arah Timur Berarti Karena F Mengarah Ke Timur A Yang Bekerja Itu Juga Arah Menuju Ke Timur Sehingga Kabelnya Itu Melengkung Ke Arah Timur Jawabannya Berarti A Nomor 31 Oke Sekarang Nomor 32 Jika Mata Normal Dianggap Memiliki Titik Jauh Tak Hingga Dan Titik Dekat 25 Ingat Titik Jauh Atau PR Untuk Mata Normal Itu adalah PR Punktum Remotum Itu Tak Hingga Untuk Mata Normal Dan Punktum Proximum Nya Adalah 25 cm Maka Maka Seorang Yang Tidak Memerlukan Kacamata Untuk Melihat Jauh Dan Memerlukan Kacamata Plus 2 Diopteri Untuk Membaca Memiliki Titik Nah Berarti Orang Ini PR Itu Normal Karena Tidak Perlu Kacamata Untuk Melihat Jauh Sedangkan Untuk Melihat Dekat Dia Perlu Kacamata Yang Daya Lensanya Itu 2 Diopteri Berarti Orang Ini Adalah Orang Yang Menderita Hiper Metropi Atau Rabun Dekat Nah Berapa Kalau Rabun Dekat Berarti Yang Bermasalah Itu P PP Berapa PP Saya Bisa Cari Dengan Persamaan Ini P Sama Dengan 100 Per SN Dikurang 100 Per PP Untuk Hipermetropi P Itu 2 Diopteri Sama Dengan 100 Per SN Itu Dekat Normal 25 Dikurang 100 Per PP Orang Itu Berarti 2 Sama Dengan 100 Per 25 Itu 4 Dikurang 100 Per PP Kita Pindah Ruas Ini Min 2 Sama Dengan Min 100 Per PP Kita Coret Berarti PP Sama Dengan 50 cm Nah Berarti Titik Dekatnya Ini Titik Dekatnya 50 cm Berarti Ada Tidak Ini Titik Dekatnya 50 cm Jauhnya Tak hingga Berarti Dia D Nomor 32 Oke Bisa Dipahami Sekarang Nomor 33 Berikut Ini Yang Merupakan Kumpulan Besaran Pokok Dan Satuan Turunan Besaran Pokok Dan Satuan Turunan Besaran Pokok Itu Masa Betul Ini Masanya Betul Arus Betul Pascal Satuan Tekanan Satuan 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 Luas Betul Juga Jawabannya A Yang B Kita Lihat Tekanan Salah Besaran Turunan Panjang Itu Betul Besaran Pokok Kilogram Satuan 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 Besaran Pokok Salah Satuan 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 Besaran Pokok Salah Yang Disini Waktu Besaran Pokok Betul Laju Besaran Turunan Salah Meter Satuan Besaran Pokok Salah Amper Satuan Besaran Pokok Salah Kemudian Masa Itu Besaran Tokok Betul Energi Besaran Turunan Berarti Salah Masa Satuan Besaran Tokok Panjang Pasal Satuan Besaran Turunan Kanan Berarti Betul Jawaban Yang Yang Nomor 33 Sekarang Nomor 34 Sebuah Mobil Bergerak Dengan Kelajuan Tetap 54 Kilometer Perjam Berarti Ada Mobil Misalkan Disini Mobilnya Kita Tambah Lingkaran Aja Biar Cepat Ini Bergerak Dengan Kecepatannya Penolnya 54 Kilometer Perjam Kemudian Ketika Berada Pada Jarak 360 Dari Sebuah Perempatan Anggap Disini Perempatannya Jaraknya Dari Mobil Tersebut Ke Titik Ini Adalah 360 Meter Mobil Itu Melambat Secara Beraturan Dengan Perlambatan 0,2 Maka Dia Diperlambat Hanya Itu 0,2 Meter Per Sekund Kuadrat Oleh Karena Itu Mobil Melewati Perempatan Dengan Kelajuan Nah Pertanyaannya Pada Saat Disini V Berapa V Kita Bisa Gunakan Persamaan Karena Ada V V V V0 A S Disini Kita Pakai Persamaan V T Kuadrat Sama V 0 Kuadrat Min 2 AS Kenapa Negatif Karena Dia Diperlambat Yang Kita Cari V T Kuadrat Sama Dengan Nah V0 Nya Kan 54 Kilometer Per Jam Kita Ubah Dulu Ke Dalam Meter Per Sekund Di 54 Kita Ubah Ke Dalam Meter Per Sekund Ingat Kan 54 Itu Sama Dengan 15 Meter Per Sekund Kalian Bisa Buktikan Ini Gimana Kok Dapat Keteng 15 Jadi V0 Nya Itu 15 Kuadrat Dikurangi 2 Dikali A Nya Itu 0,2 Dikali S Nya Itu 360 Berarti Vt Kuadrat Itu Sama Dengan 225 Dikurang Ini Dicoret Coret Berarti 36 Dikali 4 144 144 Berarti Vt Kuadrat Sama Dengan 25 Dikurang 144 Berarti 81 Berarti Vt Sama Dengan Akar 81 Sama Dengan 9 Meter Per Sekund Nah Di Adanya 32 4 36 8 Eh Maaf 36 2 Kemudian 40 42 42 3 Kilometer Perjam Kita Ubah Saja 9 Meter Per Sekund Ke Kilometer Perjam Jadi 9 Meter Per Sekund Dikali 1 Per 1000 Kilometer Dibagi 1 Per 3600 Sekund Bukan Karena Jam Ya Ini Meter Ini Ke Jam Berarti Sekund 9 Dikali 36 Per 10 6 Per 10 Jawabannya 32 4 Kilometer Per Hour Jawabannya Adalah A Disini Itu Nomor 34 Sekarang Nomor 35 Bayangan Suatu Benda Oleh Cermin Lengkung Berjari 40 Adalah Sama Sama Tegak Maaf Sama Tegak Dengan Benda Dan memiliki Perbesaran 0,4 Jenis Cermin Dan jarak Antara Benda Dengan Cermin Adalah Jadi Pertanyaannya Jenis Cermin Apa Kemudian Jaraknya Apa Oke Sekarang Kita Lihat Karena Ini Bendanya Tegak Tegak Maka Pasti Sifat Bayangannya Itu Maya Karena Cermin Cuma Ada Satu Maya Kemudian Perbesarannya Adalah 0,4 Jadi Dia Diperkecil Nah Karena Dia Sifatnya Maya Dan Diperkecil Cermin Itu Pasti Cermin Cembung Karena Kalau Cermin Cekung Maya Itu Pasti Diperbesar Untuk Cermin Cekung Itu Sedangkan Untuk Cermin Cembung Sifatnya Maya Diperkecil Jawabannya Cermin Cembung Cekung Salah Tinggal Kita Nyari Jarak Benda Dengan Cermin Yang Dicari S Oke Jadi Jarinya Itu 40 Berarti Fokusnya Faronya 20 cm Kemudian M Itu 0,4 M Itu Si Per So Itu 0,4 Berarti Si Sama Dengan 0,4 So Tapi Negatif Kenapa Negatif Karena Artinya Maya Si Negatif Disini Kita Per Si Per S 20 cm Karena Cermin Cembung Maka Dia Negatif Negatif Juga Negatif Seper 20 Sama Dengan Seper So Negatif Seper 0,4 So Oke Kita 4 So Ini kita Soret Dapat 5 Negatifnya Kita Soret Kita kali Silang Berarti So Sama Dengan 6 Kali 5 30 Oke Jadi Jawabannya Adalah Yang C Cembung 30 cm Oke Nah Itu Dia Untuk Part Yang Pertama Ini Kita Sudah Bahas Nomor 26 Sampai Nomor 35 Oke Terus Ikuti Channel Ini Kalau Kalian Suka Bisa Subscribe Dan Share Agar Teman Teman Yang Lain Juga Bisa Mengakses Video Pembahasan Ini Oke Terima Kasih Yang Sudah Melihat Video Ini Sampai Selesai Tunggu Pembahasan Selanjutnya Untuk Nomor 36 Sampai Nomor 40 Di OSK Tahun 2018 Ini Kalau Ada Koreksi Atau Bahan Diskusi Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Serangan Met Integral Net Band Roll